Itu petani yang baru pemula ataupun yang sudah sangat senior sekali pasti pernah mengalami yang namanya tanaman cabai yang geriting. Di video ini channel Bajar Organik akan membagikan kabar gembira kepada para sahabat ini semua, yaitu cara mengatasi tanaman cabai yang geriting dengan bahan yang sangat murah meriah, tapi hasilnya akan nampak terlihat sangat mengembirakan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama channel Bajar Organik, channel yang selalu membagikan ilmu pertanian yang sangat ramah lingkungan, kemudian ringan biaya, tetapi hasilnya tidak kalah dengan yang lain. Oke para sahabat ini semua, jadi di video kali ini channel Bajar Organik akan berbagi cara untuk mengatasi tanaman cabai yang geriting. Kemudian cara ini bisa kita aplikasikan dalam skala kecil, yaitu tanaman yang kita tanam di rumah ataupun skala besar yang tanaman kita ditanam di lahan yang luas ya. Jadi metode ini sangatlah mudah sekali, kemudian sangat ringan biaya, dan tentunya ini sangat ramah lingkungan. Terima kasih. 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 kemudian disini juga pada MSG ini juga mampu merangsang pembungaan ataupun perakaran dan juga tunas baru kemudian MSG ini juga membuat tanaman kita itu kebal dari serangan patogen ataupun penyakit jadi sangat banyak sekali fungsi dari MSG ini makanya di dalam pengobatan tanaman cabai yang keriting saya menggunakan MSG ini kemudian untuk bahan yang terakhir yaitu air cucian beras ya sahabat dan iku semua jadi air cucian beras ini sangat baik sekali untuk menyuburkan tanaman kita dan juga sangat terkenal sekali karena kandungan-kandungannya terutama vitamin B yang sangat lengkap kemudian mengandung kalsium kemudian mengandung magnesium dan masih banyak lagi unsur darah yang terkandung di dalam air cucian beras ini dan tentunya ini sangat baik sekali untuk membantu memulihkan tanaman kita yang terserang penyakit keriting ya kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan ramuannya ya jadi perlu sahabat dan iku semua menyediakan pena ataupun buku untuk mencatat bahan-bahannya ya ataupun dosisnya jadi disini saya menggunakan air sebanyak 4 liter ya jadi sahabat dan iku catat per 4 liter air saya menggunakan bawang merah sebanyak 3 biji ya jadi sangat murah sekali kemudian yang selanjutnya MSG ataupun micin ini saya menggunakan 2 sendok makan jadi per 4 liter air 2 sendok makan MSG selanjutnya air cucian berasnya ini sebanyak setengah liter ya oke untuk caranya yang pertama kita haluskan dulu bawang merahnya ya sebanyak 3 biji tadi fungsinya untuk mengeluarkan kandungan-kandungan dari bawang merah ini yang nantinya akan bermanfaat untuk tanaman kita nah jadi selain mengandung hormon ataupun CPT bawang merah ini juga bisa mengusir hama yang ada di tanaman kita jadi ini sangat banyak sekali ya fungsinya ramuan yang kita buat ini jadi kita haluskan dulu nah setelah halus selanjutnya kita masukkan ke dalam airnya tadi jadi caranya seperti ini ini karena sedikit ya jadi masih lengket dalam cobeknya ini jadi sahabatan semua bisa menghancurkan dengan menggunakan blender ya kalau misalkan kapasitasnya banyak bisa menggunakan blender agar lebih cepat nah kemudian kita masukkan ke dalam airnya tadi ini air bersih boleh memakai air apa saja yang penting jangan air yang mengandung kaporit nah kemudian setelah kita masukkan bawang merahnya selanjutnya kita masukkan yaitu micinya ya sebanyak 2 sendok 2 sendok kemudian setelah kita masukkan micin selanjutnya kita masukkan air cucian berasnya ya nah seperti ini kemudian setelah bahannya kita masukkan selanjutnya kita lakukan pengadukan sampai rata nah selanjutnya kita masuk ke tahap pengaplikasiannya ya jadi untuk pengaplikasiannya ini kita harus menggunakan 2 cara ya yaitu dengan cara di spray kemudian dengan cara di kocor karena kemungkinan penyebab tanaman kita keriting itu bisa disebabkan karena hama yang ada di daun kemudian faktor kesuguran ataupun nutrisi di dalam perakaran ya makanya kita lakukan dengan cara penyeprayan dan juga pengocoran jadi kita bisa langsung mendapatkan hasilnya ya jadi melakukan penyeprayan yaitu memberikan nutrisi langsung ke tanaman kita melalui daun yang berupa ZPT kemudian nutrisi-nutrisi lain melalui daun kemudian juga apabila masih ada hama yang tersisa di dalam di bagian daun itu bisa kita atasi karena kandungan di dalam bawang merah ini mampu mengendalikan hama nah kemudian untuk pengaplikasian penyeprayan sebaiknya dilakukan pada pagi hari ya sahabat teknik semua karena pada pagi hari itu stomata masih dalam keadaan terbuka atau tanaman kita sedang melakukan fotosintesis ya sehingga nutrisi yang kita berikan ini bisa langsung terserap oleh tanaman kita jadi kita seperaikan ke seluruh bagian tanaman kita tanpa terkecuali ya nah ini bertujuan untuk memberikan nutrisi sekaligus mengusir hama apabila masih ada yang tersisa pada tanaman kita nah ini sahabat tanik semua ya nah ini tanaman saya sudah mulai pulih daunnya sudah mulai hijau ya tunas-tunas barunya sudah mulai bermunculan dan tunas yang muncul ini sudah tidak keriting lagi nah kemudian dengan munculnya tunas baru ini ini saya mendapatkan bonus yaitu dengan munculnya bunga-bunga ataupun calon buah jadi setiap ujung setiap munculnya tunas ini dibarengi dengan munculnya bunga-bunga jadi ini adalah kabar gembiranya ya jadi dengan kita mengaplikasikan bahan-bahan yang saya beritahukan tadi ini selain tanaman kita itu sembuh dari keriting tanaman kita langsung mengeluarkan bunga oke para sahabat tanik semua demikian tadi video yang channel pacar organik bagikan yaitu cara memulihkan ataupun mengobati tanaman cabai kita yang terserang keriting dengan menggunakan metode organik jadi semoga ini bisa menjadi solusi bagi para sahabat tanik semua yang tanaman cabainya terserang keriting jadi jangan putus asa ataupun mengeluh semoga video ini bisa menjadi solusi bagi para sahabat tanik semua dan selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa